Alright, alright, alright Sampai di salah satu garasi Hmm, di garasinya siapa? Kalian penasaran kan? Nih, bisnya ada di belakang Purnayasa in the house Yeay! Sekarang, April lagi mampir ke garasinya Purnayasa Udah janjian sama Mas Gede Terus ada Mas Today juga, beli Manggilnya sih beli biasanya ya Nah, di belakang aku itu juga ada nih hobi mereka Ya ampun, ada jet ski Banyak banget guys Dan sekarang, April bakalan Nyobain atau masuk dulu Di salah satu bisnya Yang ini akap nih, ini akapnya Jadi, nanti April juga bakalan Ikut muter-muter sebentar Buat merasain dimana sih bis dari Purnayasa ini Dan akapnya ini sendiri Kalau gak salah ya, itu ada jurusan Sampai ke Malang Gak salah, tapi bener, beneran Oke guys, lanjut lagi ya, pokoknya jangan lupa Seperti biasanya, di subscribe, di like Di komennya aku udah yang sopan Karena apa? Ya karena itu Kalau aku bacanya komennya gak baik itu aku suka sedih gitu guys Oke? Oke guys, sekarang aku mau naik bisnya Purnayasa Bersama Mbak Novi Mbak Novi Ini Mbak Novi yang cantik Tapi sorry udah taken Ini istri tercintanya Beli gede Nemenin aku ya jalan-jalan ya Nemenin aku nyutir Let's go! Ayo Mbak, silahkan So guys, Alhamdulillah Oh my God, ada anak anjing Minggir dulu dong Jing Ini bisnya mau lewat Guys, ini aku diijinin sama Bli Gede Untuk cobain bis dari Purnayasa Ini yang akapnya trayek Denpasar Malang Batu Bismillah lah ya So guys, sekarang aku bakalan nyetirin Mbak Novi Jalan-jalan ya Mbak? Iya Bismillahirrahmanirrahim Dari Pasar ya Iya Oh ini udah ya? Lo Bu Maka ya? Ah Oke, biasa ya Bu Biasanya Bismillahirrahmanirrahim Biasanya Mercy Ini kita bawa ini Lo Malah, sebo Kalau bukan wilayahnya guys Lurus lagi ya Lurus lagi ya Lurus lagi ya Lurus lagi ya Karena bukan wilayahnya Lurus lagi Lurus lagi Lurus lagi Jadi kita harus pelan-pelan Oke Mbak Novi Kan aku lihat juga Pernah nyetir bis? Baru belajar sih Baru belajar? Tapi udah sampe kemana aja? Disini aja Cuman disini doang? Masih lurus doang atau? Masih lurus-lurus aja dulu Belum berbelok-belok Belum berbelok-belok Tapi gimana rasanya nyetir bis? Ya Enak sih sebenernya ya Bikin Gak gifin Terlaku Gak ada jadi Garang Tapi ada passion gak di dunia bis? Pengen sih ya Untuk ini Masih Untuk sekarang sih Untuk sekarang belum Jadi Tapi berkecimpu gak sih kamu Kayak mungkin di bagian manajemennya Atau Untuk sekarang sih Belum ya Masih kepanjakan dirumah Ngurusin anak-anak Iya karena anak 4 ya mbak Hebat loh Ibu satu ini Anaknya empat Tapi bodinya kayak remaja Masih remaja banget Sekarang ke April Iya Iya Bukan medanya terus Emang bukan supir bis Hebat kan Kalau nyetir Bisa supir bis Cuman Cuman Kalau kita bawa punya sendiri itu kan lebih Beda ya Beda Yakin Mas Punya orang ini Was-was Mas Ini emang banyak pohon Tidak 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 Satu jalur Oh ini satu jalur ya Tidak 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 Di perekonomian sendiri Kalau di area Bali Selat masih ya Ngaruh ya Karena memang belum Bali Belum dibuka kan Belum dibuka ya Jadi Ya Masih berdampak loh Pariwisata juga belum jalan? Belum Padahal itu ya ada satu tuat Tapi bukan Dibilang Sudah sih belum ya Kalau dibilang gimana? Kalau dibilang sudah sih enggak ya belum ya Kasih diem ngandalin ini aja sih Akab Ini akab udah berapa lama sih? Ada setahun ya Satu tahun Satu tahunan ya? Semua untuk akab Hino? Iya Hino semua disini Sini Hino semua ya? Oh berarti enggak ada Mercy sama sekali? Pariwisata Lu ada Minam satu aja mersinya Kenapa? Enggak tau ya Nanti aku bakalan ngulik Aku bakalan ngulik-ngulik emas gede nih Mungkin cintanya sama Hino Cintanya sama Hino ya Sebenernya kalau di akab Grizzly juga kebanyakan Hino Cuman kita sudah beralih Untuk pariwisata Iya kan? Demi Mungkin ya Ada lebih rasa nyaman gitu loh Kalau di Mercy Ini penyeberang Oh gitu? Kamu parahnya yang cepat Coba Coba Tapi ini Jangan terus-terus Dia nyeru terus-terus Kalo udah ga ada yang berang Abisnya jalan Ada langsung terang Dia diem nih dia Mau jalan Bro ini bukan area gue Bahaya nih Kalo ada apa-apa tanggung jawabnya kamu ya Tapi masih sering ga mbak latihan bawa bis? Ehm Atau waktu itu cuman iseng-iseng aja Atau aja sih ya Yang ngajarin siapa? Beli dia sendiri Iya Pelatih tuh yang galak Galak ya Tapi biasanya pelatih yang galak bikin kita cepet bisa Iya Karena kita harus sekali ini udah hampir bawa Gak boleh tanya-tanya Gak boleh tanya-tanya langsung ya 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 Sebenernya ga masalah sih Cuman memang kalo aku Ya karena gini loh Kasarannya Ehm Kita meskipun bisa nyetir bis ya Tapi kan pekerjaan kita bukan driver bis Bener dong Berarti kan pengalaman segala macemnya Pasti gak se-fasih kayak Ehm Driver-driver beneran gitu loh Ehm Tetap masih punya kapasitasnya Limitnya lah Ini nilai plus lah ya Ini nilai plus lah ya Iya Cuman kalo memang Kayak sekarang nih aku Lagi ngonten gitu ya mbak ya Terus bawa bisnya Ehm Iya Apa? Owner lain gitu Waspada dengan rasa tanggung jawab Ini kan lebih tinggi Gitu loh Jadi memang Ehm Kayak semuanya sekarang Barang kru bareng aku Memang harus bener-bener tiktok gitu Jadi chemistry nya tuh biar dapet Karena penyusuaiannya tuh gak gampang sebenernya Butuh waktu Ehm Ehm Tapi seru ya Seru Ehm Seru Tapi tetep Gak untuk coba-coba Ehm Karena keselamatan Nomor satu Ehm Jangan coba-coba Jangan coba-coba Jangan coba-coba Untuk main-main Jangan Tapi paling jauh Belum pernah Maksudnya Memang Waktunya Latihannya masih di tol waktu itu Iya Latihannya masih di tol Jangan lama Iya Di kota-kota ini masih Menikah Menikah udah berapa lama sih mbak Sama benih gede Udah 11 tahun ya 11 tahun Empat Anak Empat anak Udah lucu-lucu ya Udah bisa lari-lari sendiri kan Gak bisa diem Ini nih Kalo sudah bis pada ngikut Suka banget Soalnya mereka Eh bagus gitu Iya Bagus gitu Soalnya kadang Ada anak-anak kecil Yang malah gak suka bis Sebenernya orang tuanya Di bidang bis Kalo masih Masih mau ikut Ada ini Berarti ada Apa ya Benih-benih passionnya Itu ada Mungkin ada penerusnya Nah Ami Masa dari empat gak ada satupun Gak mungkin lah Pasti ada lah Ini sering yang ngomong Biasanya Bener-bener Bener-bener Kanan kiri Kanan Ini mau balik ke garasi Apa muter lagi Balik garasi Cukup Nanti 15 Nyebrang Iya Langsung tak bawa pulang Aduh 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 Tung Aku mau nanya nih Kamu asli Uang mana? Uang asli Bali Atau Uang Jowo Saya asli Jawa Oh Asli Jawa Timuran? Iya Nggak sama sama saya Iya Asli Jawa Jawa Tapi betah nih di Purnayasa 6 tahun bukan waktu yang singkat loh Gak beradir ya bilang gak betah Bos Bosnya disini guys Jadi gak mungkin bilang gak betah Bener juga Mas Kacu Aku mau nanya Selama kamu pindah 1 tahun di Akap Perbedaan dari kamu bawa pariwisata sama Akap di Purnayasa apa? Oke Apa yang kamu rasain? Kamu feeling apa sih? Lebih happy di Akap? Atau lebih senang pariwisata? Hapinya ya di pariwisata Bu Kita santai Enggak kejar-kejaran waktu Oke Kalau kita di Akap Kan jelas Kejar-kejaran waktu yang jelas Hmm Tapi Nikmatin gak sih? Iya dinikmatin Bu Daripada pariwisata lagi mandat ya? Iya Dinikmatin disyukurin aja Hmm Terus kalau Selama kerja sama Pak Gede Suka dukanya seperti apa? Waduh itu Loh gak apa-apa Bu Bos disini hanya mendengarkan Gak mungkin dikurangin jatahnya Gajinya gak bakalan kurang Ini jawabnya ini yang bingung Suka dukanya ini Maksudnya gimana Pak Gede Kalau di mata Mas Kacong itu gimana? Oh ya enak Pak Gede itu pribadi yang seperti apa? Enak orangnya Bu Enak tuh? Enak Enak tuh Enak tuh Enak tuh zaman dulu Iya Kalau ke kru gimana? Kesaudara-saudara gimana? Gimana Gede Gimana Cung? Oco tegang Mas Kacong? Muter lagi Oh muter lagi Hahaha Apa yang gue coba Apa mikir? Apa mikir? Apa mikir? Apa mikir? Apa mikir? Kelewat Bu Oh kelewat Muter dimana? Ketanya? Muter disini Bisa ngomong gue Aduh krokis ya Nggak apa-apa Ngomong aja Aku tuh cuman pengen tau Kayak semuanya kruku nih Ada yang youtuber datang ngelawancara Eh Bu April itu gimana? Pak gitu Pasti Ada ataupun gak ada aku Mereka akan ngomong yang sejujurnya Karena itu yang tak terapkan Karena kejujuran itu nomor satu Ini saya ini gak ada cara ngomong krokis Lah ini ngomong Lah ini ngomong Lah ini ngomong Kita terus dulu Untuk nyetir Kita akan kembali ke garasi Dan abis ini Aku bakalan Interview alias wawancara Nge-vlog sama Pak Gede Biar lebih jelasnya lagi Dari sistem di Purnayasa sendiri Terus awal mula Purnayasa Kita akan lanjut lagi Oke? Serangi Belum itu Belum itu Hai guys Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel Aprilia Delestari Buat kalian yang udah subscribe Like dan comment Terima kasih ya Atas komen-komen baiknya Dan supportnya untuk Youtube channel Aprilia Delestari Sekarang April balik lagi bersama Pak Gede Oke Pagi deh Astung Karaya Om Swastiastu Om Swastiastu Harap maklum saya orang Jawa Pak Jadi Belum belajar banyak Apa Adat Bali Tapi sebenernya saya sering ke Bali Oh ya Sering banget Tapi udah dapet bocoran sama Kang Enyon Udah orang Bali kata ya Gitu ya Waktu emang Kang Enyon ini Di Bekasi pun itu bisa jangan gosip ya Ampun deh Gak bisa lepas April itu dari Kang Enyon Mas Rian Itu pas nih Tim RAE Cabi Tim Wahahaha Guys aku mau lanjut Oh gitu ya Jadi Pak Gede ini adalah Owner dari Ya kebetulan di Purna Yase Group Kita kebetulan sayang Purna Yase Legset 15 Sekarang kebetulan kita numpang di Legset 60 Woh Apa bedanya? Cuma membedakan angka aja Yang 60 ini Pak Itu yang memegang Itu kebetulan kakak Ya Kalau 15 mungkin Sama Semua sama Ya Di saya Oke Ada arti tersendiri gak Dengan angka 60 dan 15 itu? Arti spesifikasi khusus sih enggak Cuma kalau 15 Emang itu ceritanya dulu Pemberian nomor dari Orang tua atau mama saya Dan saya pakai Sebagai angka Angka cantik lah Bukan angka keberuntungan Jadi saya suka Mungkin karena kakak udah pakai 60 Dia punya Anunya sendiri Punya ciri khasnya sendiri Kalau saya 15 Berarti bukan ada Jampi-jampinya ya? Jawa banget ya guys Jampi-jampi Nah Berhubung ini kita kan Di garasi Milik Pak Tude Pak Tude yang Notabene kakak Dari Pak Gede Ya Kebetulan dia Gilder Purnayasa Tapi yang gila kan Pak Tude Oh begitu Oke 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 Jadi Aku pengen tau nih Pak Gede Aku ini belum paham betul PO Purnayasa ini Makanya aku mau cari info Ke Ownernya langsung Supaya gak simpang siur guys Aku pengen tau Awal mula berdirinya Purnayasa ini bagaimana? Awal mula berdiri itu kurang lebih tahun 2004 2004 Akhir lah ya Itu Pertama didirikan kembali lagi oleh Pak Tude awalnya Pak Tude Bermain di mobil pariwisata Mobil-mobil kayak Krecio loh Di jaman itu kan mungkin tau kalau sekarang Tratnya hais gitu lah Iya Ditambah ke bis medium Bis medium-medium kan dulu pariwisata dibeli Gak boleh bis panjang mbak Nah itu waktu itu Krecio dan bis medium Terus pulang pergi Bandung Jaman itu jaman bis dan pasar Bandung simpatik Mungkin yang Orang area Yang tau simpatik Kita Seumuran Seumuran Ini kalau ngomongin umur aku agak sensitif nih Beli Aduh Aduh Oke Jadi awal mula Kenapa ada tulisan black side itu Itu kampung kita dan Karena awal mula kampung Terus ada angka 60 sama 15 60 15 itu Untuk ciri Membedakan aja sih Sebenarnya sama-sama Purna Yasa ya Purna Yasa diambil dari nama orang tua sih Orang tua kita bapak Pak Wayang Purna Yasa Oh Nah jadi waktu itu Yang simple-simple aja kita ya Purna Yasa 60 Dulu Tuhan Pak Tude yang 15 Tuhan saya yang pegang Gak ada arti spek khusus Cuman Dulu pemberian dari orang tua Ada dikasih nomor telepon 15 15 Ya udah saya pake Purna Yasa 15 Kalau Pak Tude dulu Purna Yasa nomor teleponnya 60 60 Jadi semua kembar Pak Jadi diambil belakangnya aja Comot-comot Ya dan sampai sekarang Saya masih tetap pake Tapi gak ada arti spesial apa-apa gitu Gak ya Gak Jadi Purna Yasa sendiri Itu diambil dari nama Orang tua Marga Bukan Nama orang tua saya Oh nama orang tua di Bali Pak Wayang Purna Yasa Mungkin sama seperti Ya sekarang yang Mas Lian Itu kan nama orang tuanya Oke I see Terus ada lagi yang aku pengen tau Untuk liverynya sendiri Itu ada arti gak? Atau siapa sih yang bikin Livery kalau untuk desain Purna Yasa semua Pak Today 90% Pak Tude Kenapa kok Pak Tude? Karena kalau untuk seni Tanda kutip Berseni sekali Pak Tude ya? Pak Tude lah Nomor 1 lah Saya jempol 2 Pak Tude Dan kalau saya Kebanyakan Pasti agak norak Oh beda sih Mungkin karakter Fashionnya Semua livery Desain Pak Tude lah Hmm Oke Kita hanya Sharing Saling mengisi Tapi ada arti gak sih dari Kayak Tarikannya atau apa? Enggak Sebenernya livery yang asli kita itu Yang lurus mbak Yang garis-garis lurus ini yang Mungkin Mbak Kri yang Coba tadi itu kan Kayak ada selendangan gitu ya Itu kan livery kita yang 2017 ke atas Oh terbaru Itu pun Pak Tude sebenernya tidak setuju Hmm Kurang setuju bukan tidak setuju Beliau tetap mensarankan Pake livery yang lama yang lurus Karena ini abadi Hmm Biarpun gimana jamannya Gak bakal Dimakan jaman Berarti yang bikin itu siapa? Kalau yang ini Saya ada sama desainer Mungkin bis-bis mania banyak yang kenal Hmm Hmm Saya sebut Boleh Mas Putra Kipok ke livery kita Oh Yang ini Yang ini Mengikuti jaman Jamannya itu Dan sekarang kan Kembali lagi ke garis-garis Garis-garis Waktu itu sempat naik turun Kita ngikut Ngikut Oke Soalnya Kan setiap bis itu Biasanya kan Ada karakteristiknya Ada artinya sendiri Dari liverynya kek Atau ada tulisan apanya kek Pasti Kita yang masih tetap dari awal Daun Oh model daun ya Di belakang itu kan Daun Daun kelapa itu Daun kelapa Kenapa pakai daun kelapa Karena kita orang Bali Orang Bali identik dengan Kalau Ada upacara adat atau agama Kelapa Pasti yang menyelesaikan itu Bambu dan kelapa Pasti itu Poin utama untuk sarana upacara Oh Kelapa Semua bisa dipakai Dari buahnya Dari pohonnya Dari Batoknya juga Itu masih bermanfaat Dan kita pakai daun Filosofinya Supaya naik daun Supaya naik daun Supaya naik daun Bukan band dulu Hijau daun Hahaha Kali aja kan Biar ada Kan art gitu Kan itu gak sengaja Kita hitung daunnya 31 31 Oh berarti pas 3 dan 1 3 cowok 1 cewek Saya 40 saudara Masuk ke situ Jadi pas ya Emang suatu kebetulan Mungkin kebetulan atau gimana Ya sudah lah Jadi kita tetap pakai 31 itu 31 itu Oke Terus kalau untuk mesin Sasisnya sendiri Kebanyakan Purnayasa itu Sasis apa sih Untuk saat ini Kita kebanyakan Mohon maaf Main di Hino Kalau zaman awal Saya pakai Mercedes-Benz Intercooler 2006 itu Saya pakai 8000 Sampai sekarang Itu Intercooler Dari Pak Haji Jajuli Metropolitan Banyak Dulu ada 20 punya Intercooler Wow Beriring waktu Kita Ada Jaman keluarnya R260 Pakai-pakai Dan sampai sekarang Hino Rn Mungkin Ya Rn Untuk Mercedes-Benz 1526 masih ada Tapi bisa dihitung jari Udah Udah gak sebanyak dulu ya Kenapa sih Beralih ke Hino Beralih ke Hino Satu Jawa waktu itu Emang Emang Apa ya Dari dulu Cita-cita Waktu saya masih punya cooler Itu kan Jamannya RG Kalau ngeliat RG Itu enak Kita abis mania Lihat skepanya Dan kedua Biasalah Hino Kita masuk Udah Kirim-kirim Banyak dibantu lah Bukan Membilang Mercedes-Benz Iya Bagus Cuma Saat itu Kita masih Bergerak Mulai dari bawah Merangka Saya banyak dibantu Dari Hino Terutama Hino Jaya Suryabadi Di sini Pak Gilesi bawa Managernya Mantap Sampai sekarang pun masih Berhubungan baik Sampai sekarang masih berhubungan baik Berhubungan baik sekali Oke Tetap Kita harus ada Stok untuk hidup Seperti itu Kalau Kita sih Gak Space Kalau ngomong space Seperti kan sih Mungkin sekarang Lebih ke Mercedes semua Cuman Keadaannya seperti ini Kita apalagi sekarang Saya bermain di akap juga Sekarang Itu aku mau bahas juga Tadi Karena kok jadi ada akap Tadi kan yang dicoba Mungkin mobil akap Bener-bener Yang dicoba tadi itu Yang dicoba Atap sendiri ini Dari tahun berapa? Baru setahun Mbak Kita majuin mulai Pada saat pandemi dong tadi? Keluarnya pada saat pandemi Maret Kita majuinnya Tahun sebelumnya Bulan Oktober Oke 2019 Oktober Ya Akhirnya keluar Keluar Kita gak tahu keluar Astunggaret keluar Nampak gak jadi Di bulan Maret Waktu itu kan lagi Awalnya banget itu pandemi Tinggi-tingginya Dan kita mau ngeluarin tahun itu Kan pengencana mengajak Lebaran ya Kurang lebih bulan Mei ya Ya itu Akhirnya ya Kita tetep Bertahan dulu Kita lihat-lihat Akhirnya berjalan Juli tahun lalu Sampai sekarang pun masih Masih up and down ya Memang kadang harapan-harapan itu Kita hanya bisa berharap Dan berusaha Tapi in the end Tetep Tuhan yang memutuskan harus seperti apa Tapi apapun itu Kita tetep harus Semangat Wajib Apalagi sekarang Tetep Jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Dan tetep berjuang Harus 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 yakin Bahwa semua akan berlalu dengan baik Semangat Amin Amin Terus Satu lagi nih Aku kan denger-denger ada Hobi lain Masak Hobi Masak itu Zaman dulu Zaman kuliah ya Kebetulan Enak deh Bisa dimasakin Kita Kita disini Didikan pariwisata semua Kasarnya Patuhi pun sama Pariwisata Mungkin lebih fokus ke Manajemen Kalau saya lebih fokusnya ke Kitchen malah lagi Chef Ya kita tata boga jurusannya Oh Bukan Ya dibilang Chef Ya cuman saya belum pernah jadi Chef Cuman saya pernah di American Club Singapore Saya 6 bulan disana jadi Wow Ternyata Chef Hanja Berarti sebenernya Kalau ditarik dari sini Benang merahnya juga masih Ada benang merahnya ya Antara kan Ya Ininya di Pariwisata Transportasi juga Meskipun agak sedikit jauh Tapi Berbisnis dengan pariwisata Berbisnis dengan pariwisata Sikal bakalnya dari orang tua sih Orang tua di Bedugul Mungkin Bedugul tahu Bedugul Danau Beratan Yang ada pulau di tengah air Ya Di sana ada Bedugul Atas restoran Zaman itu ada Speedboot Jenski Parasiling Dan restoran dan hotel Betul lah orang tua yang mengelola Jaman 90-an Orang tua enggak Enggak di transportasi sama sekali Enggak di transportasi sama sekali Enggak di transportasi sama sekali Berarti awal pencetusnya Purna Yasa Itu Pure Dari Zero Pak Dode Pak Dode Di 2004 Dan bermain di Medium Awalnya di Prejio Oh iya Prejio Prejio Medium Medium 8000 Sampai sekarang unit ini masih ada Tahun 2004 Tahun itu Ya udah itu Saya belum Perjun Saya masih Habis Dulus kuliah Masih Masih melangkah Buana mencari jati diri Katanya begitu guys Oke Ini kita gak panjang lebar lagi Sebelum aku penutupan nih Bli Kira-kira Bisa gak sih Ngasih Tips Untuk para Viewers aku Untuk para subscriber aku Di masa pandemi ini Gimana sih caranya Supaya kita tetap bisa bertahan Dalam menjalani hidup Mungkin Tips saya Kita tetap berpikir positif Positif Jaga kesehatan Tetap jaga protokol kesehatan Jangan Terpancing emosi Karena saat situasi begini Sangat-sangat mudah Untuk Kita berpikir negatif Atau terpancing emosi Jadi intinya Sabar Positif Semangat Terus berjuang Terus berusaha Ya Bli Sama satu lagi Bli Siap Aku ada minat di garasi itu jet ski Aku pengen cobain Kalau jet ski ya balik lagi Kalau ngomong dulu kan emang Dari orang tua Kalau sekarang lebih ke Mungkin besok Kalau bisik-bisik Sekarang dia mainnya di laut Makanya saya juga Mungkin lihat bis malam saya kan Di kepet belakang Di bawah mesin kan sekarang ada banyak Model gitu ada tulisan Bener Dia sekarang mainnya di laut mbak Sampai lupa kalau dia punya bis Oh Iya kan Dia kan awalnya kan pencetus bis Iya bener-bener Sampai mobil saya Saya kasih tulisan lupa daratan Itu nyinir dia Oh Karena udah mainnya di laut Jadi lupa daratan Iya lupa daratan Saya tulisin aja lupa daratan Oke Tadi aku sempat sekilas ketemu pak Tude sih Langsung aku targetin Janjian ya Besok aku mau cobain dong jet ski nya Kalau ngoblog sama pak Tude mungkin Jangan mau usah lama-lama Dua menit cukup Oh gitu loh Kenapa? Gak banyak ngomong Gak apa-apa Yang penting besok aku udah Udah janjian Siap Jadi paling gak besok aku juga Dapet sedikit Sama itu Oh iya dong Amu kan hobi juga Justy Ikut gak beli besok? Astaga Oke guys Terima kasih banyak Thank you for having me Terima kasih banyak kita mampir Sudah ke Bali Mudah-mudahan sehat semua Tambah sukses maafnya Amin Ini suatu kehormatan buat saya Beli Saya juga terima kasih Terima kasih banyak Oke guys Terima kasih udah nonton YouTube channel Aprilia Denestari Jangan lupa Seperti biasa Di subscribe Di like Dan di komen Yang sopan-sopan ya Buat kalian yang udah subscribe Thank you so much For your support Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Armada Purnayasa ini sendiri Jangan lupa Tekan tombol loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan vlog-vlog April berikutnya Mohon maaf jika ada kalimat atau perilaku yang menyinggung secara tidak disengaja Karena kesempurnaan hanya milik Allah guys Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih